KPK menggeledah kantor wali kota Semarang Rabu Siang Sejumlah penyidik KPK mendatangi kantor wali kota Semarang di Jalan Pemuda Ruangan wakil wali kota Semarang yang saat ini dipakai oleh wali kota Semarang Hefe Arita Gunari Antirahayu digledah penyidik KPK Penggeledahan dilakukan diduga terkait perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Semarang Sementara itu melalui juru bicaranya KPK Tessa Mahardika KPK membenarkan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor wali kota Semarang Terkait hasil penyidikan KPK belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam proses pendalaman kasus Terkait pertanyaan teman-teman apakah di daerah Semarang sedang ada kegiatan Kami sampaikan betul bahwa sedang ada kegiatan penyidikan oleh teman-teman penyidik di daerah Semarang Untuk apa kegiatannya di mana kami belum bisa rilis dan semoga pada saat kegiatan tersebut selesai Dalam mungkin beberapa hari atau minggu ke depan teman-teman akan diberikan update lagi Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Karla di gedung KPK Jakarta Selamat pagi Karla dari penggeledahan kemarin apa saja hasilnya dan juga ruangan mana saja yang digeledah Baik Linis dan juga saudara pada Rabu 17 Juli 2024 kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan pemeriksaan dan juga penggeledahan di kantor wali kota Semarang Tepatnya ruang wakil wali kota Semarang yang digunakan oleh wali kota Semarang Yaitu Hefe Arita Gunaryanti Rahayu atau ITA untuk bekerja sebagai wali kota Semarang sehari-hari Ada pun penggeledahan dilakukan mulai pada pukul 9 hingga 18.30 Dan penggeledahan terkait dengan dugaan kasus korupsi yang terjadi di pemerintah kota Semarang Selain kantor wali kota Semarang, penggeledahan juga dilakukan di ruang bagian Maksud kami di ruang bidang pengadaan barang dan jasa Dari hasil penggeledahan ini, penyidik KPK telah membawa dua kopar besar Namun memang belum ada informasi terkait dengan apa yang ada di dalam kopar tersebut Kemudian penggeledahan juga dilakukan di rumah pribadi milik ITA Pada hari Rabu 17 Juli kemarin Dan dari penggeledahan di rumah pribadi milik ITA ini Juga penyidik membawa dua kopar besar Beserta satu kardus air mineral Namun memang belum ada informasi terkait dengan apa yang ada di koper Dan juga di dalam kardus tersebut Glenis, demikian kembali ke studio Selain penggeledahan, adakah juga kegiatan lain yang dilakukan tim KPK di Semarang, Jawa Tengah? Sampai sekarang memang informasi yang kami dapatkan baru terkait dengan penggeledahan kemarin Namun memang genis dan juga saudara saat ini KPK telah melakukan pengusutan tiga perkara di pemerintah kota Semarang Yang pertama terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2023 hingga 2024 Kemudian yang kedua kasus dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri Atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang Dan yang terakhir juga terkait dengan dugaan gratifikasi yang terjadi pada tahun 2023 hingga 2024 Terkait dengan hal ini, pada 12 Juli 2024 sebenarnya KPK juga telah mengeluarkan surat larangan untuk bepergian keluar negeri kepada empat tersangka Dua tersangka diantaranya merupakan penyelenggaran negara dan dua tersangka lain merupakan dari pihak swasta Namun sampai sekarang dari pihak KPK belum merilis siapa saja tersangka tersebut Baik nama dan juga inisial Dan apakah tersangka ini terkait dengan kasus penyidikan, penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan di kantor wali kota Semarang Demikian Genis kembali ke studio Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Karla Langsung dari gedung KPK Jakarta Saudara puluhan lapak barang bekas di Jalan Subur ke Bayoran Lama Jakarta Selatan Hangus terbakar ramu malam Warga pun terpaksa mengungsi untuk sementara waktu Terima kasih telah menonton!